Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahyu Satria Utomo melakukan inspeksi mendadak terhadap kapal motor angkutan Danau Toba di Pelabuhan Penyeberangan Aji Bata, Toba, Samosir, Sumatera Utara pada minggu pagi. Irjen Kemenhub menemukan semua kapal motor belum juga membuat manifest penumpang, kekurangan jumlah jaket keselamatan, serta konstruksi kapal yang mesti diubah. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan Tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah meninjau pelabuhan penyeberangan Aji Bata, Toba, Samosir, Sumatera Utara. Tim Kemenhub menemukan hanya sebagian kecil dari 35 pelabuhan di Danau Toba yang sudah membuat manifest penumpang. Alasannya, kadasarana dan prasarana pelabuhan belum memadai dan minimnya anggaran pengusaha untuk mencetak tiket. Tim Kemenhub juga menemukan jumlah jaket keselamatan tidak sesuai jumlah penumpang. Irjen Kemenhub pun menyerahkan 600 jaket keselamatan dan puluhan pelampung pada tahap pertama, sehingga kapal tidak akan diizinkan berangkat sampai semua penumpang memakai jaket keselamatan. Jadi sekarang kalau berangkat sudah harus pakai lab jaket? Tim Kemenhub juga menemukan konstruksi atau layout kapal yang menyalahi aturan keselamatan. Seperti pemasangan atap pada bagian atas kapal, adanya tralis besi jendela, dan kursi yang tidak menempel pada kursi kapal. Guna meningkatkan keselamatan penumpang akutan di Danau Toba, Kemenhub melakukan tiga langkah utama. Yang pertama tentunya masalah kelaik lautan kapal. Itu nanti kita akan lakukan satu program yang namanya Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran, yang akan kita mulai nanti hari Senin. Irjen Kemenhub menegaskan agar petugas perhubungan di pelabuhan tidak mengizinkan kapal berangkat sebelum semua penumpang memakai jaket keselamatan. Petugas juga menurunkan penumpang yang tidak mau memakai jaket keselamatan. Agus Superhatman, Toba Somosir. Dan sudah ada koresponden Edo Ika Rizky di Pelabuhan Tiga Rasi Malungun, Sumatera Utara. Edo, selamat sore. Sebelumnya kami ingin konfirmasi dari Anda, karena beredar kabar jika hari ini posisi KM Sinar Bangun telah ditemukan, Edo. Apakah kabar itu benar atau seperti apa yang Anda dapat di lokasi langsung? Selamat sore, Reinhardt. Baru saja tadi Kabah Sarnas, M. Syaugi, langsung memberikan keterangan pers usai menyelesaikan proses pencarian yang sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Tim Sar Gabungan yang sudah menyisir wilayah Danau Toba di sekitar Pelabuhan Tiga Rasi ini sejak pagi tadi menyampaikan bahwa memang ada dugaan ditemukan sebuah benda yang bentuknya itu berbeda dengan dasar danau itu sendiri. Diduga benda ini merupakan bangkai kapal motor Sinar Bangun 5 yang tenggelam pada Senin lalu. Namun sejauh ini, Reinhardt, hal tersebut masih diduga. Tim Sar Gabungan belum bisa memastikan 100% bahwa benda yang ditemukan dari jarak 3 km dari Pelabuhan Tiga Rasi tepat di sini ke arah tengah danau itu merupakan KM Sinar Bangun 5. Analisa masih akan terus dilakukan oleh Tim Sar Gabungan dengan menggunakan alat side scan sonar yang sudah digunakan sejak dua hari yang lalu dan baru hari ini memang ada sedikit titik terang pada proses pencarian koordinat tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun 5 di Danau Toba, Reinhardt. Perlu diinformasikan juga bahwa pencarian pada hari ini ini menggunakan side scan sonar dengan kapasitas membaca kedalaman hingga 2000 meter dari permukaan air dan dengan menggunakan alat itulah benda yang diduga KM Sinar Bangun ini, Reinhardt, ditemukan di kedalaman 490 meter. Agak meleset dengan prediksi-prediksi sebelumnya dari Tim Sar Gabungan di mana pada saat side scan sonar dengan kapasitas membaca kedalaman hingga 600 meter atau alat pertama yang didatangkan, ini tidak menemukan apa-apa. Tim Sar sempat menduga bahwa kedalaman danau di sekitar titik koordinat dugaan tenggelamnya KM Sinar Bangun ini mencapai lebih dari 600 hingga 800 meter. Namun ternyata pada hari ini Tim Sar menemukan di angka 400, di angka kedalaman 490 meter. Mengapa ini bisa terjadi? Tadi Kabah Sanar juga menyampaikan bahwa dasar Danau Toba ini sebenarnya tidak rata. Jadi ada kedalaman yang hingga mencapai 400 hingga 500 meter, namun tidak jauh dari jarak tersebut atau mungkin sedikit dari jarak kedalaman tersebut langsung ada semacam palung di dalam danau tersebut yang mencapai kedalaman hingga 800 meter. Dan hal itulah yang membuat proses pencarian dengan teknik penyisiran, dengan teknik penyelaman, dengan menggunakan alat-alat canggih bahkan milik TNI dan juga Tim Sar yang sudah dikerahkan sejak 7 hari belakangan ini belum membuahkan hasil dan baru hari ini menemukan semacam titik terang bahwa KM Sinar Bangun titik koordinatnya diduga ditemukan berjarak 3 kilometer dari pelabuhan Tiga Ras, Simalungun, Sumatera Utara, Reinhardt. Baik, Edo artinya setelah menemukan dugaan ya titik koordinat dari KM Sinar Bangun ini saat ini Tim Sar berfokus di lokasi yang ditemukan tersebut atau masih juga mencari kemungkinan ada di tempat yang lain atau bagaimana kemudian strateginya? karena sudah ada melihat dugaan-dugaan awal untuk titik dari KM Sinar Bangun ini proses analisa tadi memang disampaikan oleh KM Sinar Bangun masih terus dilangsungkan dan memang fokus di radius 3 kilometer 2 hingga 3 kilometer di sekitar titik koordinat diduga ditemukannya benda yang merupakan diduga KM Sinar Bangun tersebut Reinhardt proses analisa ini masih membutuhkan waktu menurut Kabah Sarnas sehingga mungkin esok hari sehingga pihak Tim Sar gabungan akan langsung mengambil tindakan lanjutan apakah benda yang diduga KM Sinar Bangun ini akan langsung diangkut dari dasar danau untuk kemudian memastikan apakah betul KM Sinar Bangun tenggelam di titik tersebut jika memang hal itu terjadi Reinhardt atau memang KM Sinar Bangun memang tenggelam di radius 3 kilometer dari pelabuhan Tiga Ras ini tentunya ini akan berdampak dengan juga proses pencarian korban karena kita mengetahui ratusan penumpang yang ada di dalam KM Sinar Bangun itu sendiri belum juga ditemukan di titik manapun yang ada di danau dan diduga sejauh ini Tim Sar menduga bahwa penumpang-penumpang yang tidak ditemukan ini ini terjebak di dalam kapal jadi artinya jika memang proses pengangkatan kapal itu bisa dilakukan ini juga akan berdampak pada penemuan kemungkinan penemuan-penemuan penumpang-penumpang yang juga turut tenggelam bersama dengan kapal nas tersebut Reinhardt Edo di luar temuan dugaan titik KM Sinar Bangun ya dari yang Anda lihat di sana untuk keluarga korban apakah masih juga mereka menunggu di posko-posko untuk mendapatkan informasi terbaru? ya Reinhardt keluarga korban memang nampak masih ada di sekitar pelabuhan Tiga Ras ini dan mereka dipusatkan ada di pusat informasi posko pencarian di Tiga Ras tadi Menteri Sosial Idrus Marham juga sempat hadir ke sini dan menyampaikan arahannya terkait dengan bagaimana pemerintah menginginkan agar posko pencarian ini juga melayani para keluarga yang memutuskan untuk menunggu di pelabuhan Tiga Ras tidak hanya mengenai soal informasi pihak pemerintah menginginkan agar para tim sejarah gabungan yang ada di pelabuhan Tiga Ras ini juga memberikan pelayanan-pelayanan berupa makanan dan juga tempat menunggu yang lebih layak ini karena memang pemerintah sejauh ini tadi menyampaikan ingin juga fokus untuk memberikan hal yang terbaik kepada keluarga yang masih menantikan proses pencarian KM Sinar Bangun ini Reinhardt Baik, edo terakhir ada update status hukum tidak untuk Nahkoda ataupun pihak Syah Bandar Pelabuhan sendiri? Kalau status hukum dari pihak Nahkoda beberapa hari lalu sempat Polda Sumatera Utara menyampaikan rilis bahwa Nahkoda ini sudah dijadikan tersangka atas kecelakaan yang terjadi pada Senin lalu ini Reinhardt ini sesuai dengan arahan dari pihak Dugaan dan juga arahan dari Kapolri saat mengunjungi pelabuhan Tiga Ras ini bahwa memang kemungkinan besar tersangka yang akan harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini pertama adalah Nahkoda dan sekaligus pemilik kapal lalu kedua adalah pihak Syah Bandar dan juga pihak Dinasai Perhubungan Setempat yang kemungkinan juga nanti akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kecelakaan ini karena tidak hanya mengenai isi di dalam kapal dan bagaimana cara kapal ini dikemudikan oleh pemilik kapal ataupun Nahkoda ataupun orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut izin pelayaran yang diberikan pada Senin sore lalu ini merupakan juga harus dipertanyakan oleh pihak kepolisian karena menurut keterangan dari saksi-saksi yang ada kondisi cuaca dan juga kondisi kapal yang overload ini seharusnya tidak layak kapal KM Sinar Bangun 5 ini diseberangkan dari Samosir menuju ke Pelabuhan Tiga Ras ini Renhard dan poin-poin itulah yang nantinya akan menjadi garis atau semacam batasan proses penyelidikan dan juga penyelidikan pihak kepolisian untuk mencari siapa lagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi ini Renhard baik terima kasih Edo Aikariski untuk laporan Anda langsung dari Samosir dari Simalungun, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton